Ada Kiai Dami yang penghakim Terus Pub producer Yang masya Allah ternyata punya talenta Yang tersembunyi Ada Bang Lofan dari Bang Lofan 9 ya Terus ada Mereka juga dari Al-Fan Reqor Ada teman-teman semuanya juga Yang datang ya saya lihat Ada banyak banget Ada istri, keluarga Ada Zira Ada abang Rani Ada abang yang punya pati Terus Ada teman-teman media yang tentunya Kami dapat terima kasih banyak Sudah hadir disini Jadi Ketika Awal mulanya Berangkat dari Hubungan yang baik dengan Bapak produser Bapak produser itu Obrol-obrolinya Ternyata beliau Ada satu project yang Masya Allah Ini mudah-mudahan menjadi kebaikan Untuk semuanya Membuat satu karya yang Yang bisa kita lihat Insya Allah nanti tanggal 21 September Nanti yang bisa ditayang Yang sudah tayang di seluruh bioskopi Indonesia Nanya sama anak-anak Punya Ada punya lagu gak Yang Dengan film yang mau kita buat Nanya sama bang Nopan Gimana filmnya Ditunjukkanlah Diteritakanlah Oh kebetulan bang Ini aku Memang punya Penggalan-penggalan Lirik yang Kodalullah baru selesai Ketika Istri kehilangan ibunya Jadi ceritanya Aku memang udah lama Udah gak punya ibu Waktu SMA udah Ya Allah lebih sayang lah Kayak liriknya ya Allah lebih sayang Walaupun kita sayang ya Tapi memang berdoa seperti itu Dan ketika Mertua Meninggal Jadi Aku coba rampungkan Lirik itu Dan jadilah lagu Ibu ini Aku coba sampaikan ke bang Nopan Dan ternyata Cocok ya Dengan filmnya Alhamdulillah akhirnya Kita coba Untuk Formulasi lagunya Dibantu sama Teman-teman juga Ada bang Reggie Ciaswala juga Yang hadir Yang punya kontribusi besar juga Untuk menggarap Musiknya Dan juga Menggarap arasemennya Dan juga Memberikan Masukan-masukan Tengah berliriknya Tentunya Gak lupa dari Alpha Record juga Yang menanggungi aku Yang bener-bener Memberikan Apa ya Kebebasan Untuk aku Berkarya Khususnya untuk karya yang satu ini Dan Alhamdulillah Akhirnya Jadi lah Lagu Baik itu Secara singkatnya Dimikin ya Tadi kan Mas Nata bilang Ada lirik-lirik Yang penggalan-penggalan Yang waktu itu Belum pesai Terus diselesaikan Pada saat Ibunda Dari Istri meninggal Nah itu Sebenarnya kekuatannya Dimana sih Nanti bisa Mungkin sedikit Dispil ya Nanti Teman-teman ini Dia juga akan Dapet liriknya Tapi paling gak Mana yang The most powerful Bahasa kerennya Yang paling kuat Yang saya rasakan Sepengalaman yang sudah saya Melalui Bahwa hal yang paling Menyakitkan Menyedihkan dalam hidup Yang jelangan Masuk seorang ini Tapi Secara tidak langsung Kita juga Di wakti yang sama Harus Mengikhlaskan Orang yang paling Kita cintai Karena memang Hakikatnya Yang Kita bukan Pemilik Dari Orang yang kita sayangi Ini ada satu lirik Yang menurut aku Ini menjadi Pesan untuk Memuatkan kita semuanya Karena ini masalah waktu ya Cepat atau lambat Yang kita akan Merasakan hal yang sama Makanya Aku pengen Semua yang mendengarkan lagu ini Memaksimalkan waktu Yang mereka miliki Bersama ibunya Mulihakan Membahagiakan Karena Ya jujur Kalau saat ini Hal yang paling Aku iri Sama orang Yaitu Orang-orang yang masih Memiliki ibu Jadi ada satu lirik Yang berisi Aku sungguh sayang Namun Tuhan lebih sayang Aku ikhlas Namun hanya rindu Itu jadi Jadi Semuatan untuk Saya berikan Saya ini yang bergetar Alhamdulillah Saya masih ada ibu Lalu gini mas Ini kan Prosesnya pasti Nggak Nggak cepat juga ya Ibaratnya Mas nantinya bikin Oke besok siap Tadi juga Sudah Ternyata sudah Didevelop Atau dibangun sebelumnya Tapi begitu ada Permintaan dari Ruang 29 pictures Yang memproduksi Satu hari dengan ibu Ini Pasti akan memacu ya Jadi drivernya lagi Nah ini Proses untuk Melengkapinya gimana Mas? Waktu Diajukan sama Romulo 9 itu Alhamdulillah Saya di Apa ya Satu sisi Memang saya Pengen banget Selesai karya ini Jadi memang Bisa dibilang yang trigger Ya salah satunya adalah Adanya proyekan ini Namun semuanya Nggak terlepas dari Bantuan orang-orang sekitar ya Kayak ada keluarga Dan aku juga menarik Rasa dari Apa yang mungkin Istri aku rasakan juga Karena waktu Mertua meninggal itu Kita tinggal menghitung hari Untuk kelahiran Anak-anak milagian Yang udah dinanti Kurang lebih 5 tahun Dengan proses perjuangan Yang cukup bayang Jadi aku coba Menyelam lebih dalam lagi Karena memang Ngelihat Momen itu Cukup Sangat berat juga Bagi aku pribadi Jadi ini boleh dibilang Lagunya seperti Mutiara ya Nyelam dulu baru dapet Iya Di pinggir-pinggir ya Iya Nggak kaleng-kaleng ya Insya Allah Baik, makasih Nah, makasih Mas Ananda SS Sedikit bergeser Ke Mas Rifki Ares Perwakilan dari Afla Records Mas 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 Mungkin bisa jelaskan Secara Sedikit secara makro Gitu ya Ini kan Afla Records Kalau dilihat dari Portofolionya tuh Punya beberapa artis Punya beberapa Karya Yang sudah Go internasional juga ya Saya dengar ya Mas Dan ini gimana nih harapan Untuk satu hari Dengan Ibu Pastinya harapan Untuk film Satu hari Dengan Ibu ini ya Sangat besar Karena memang Banyak juga Saya bersama OST Dari film itu Yang Bisa gue internasional Gitu ya Karena juga Antara film Dan lagu Single itu Salih kesinambungan juga Karena kan Di salah satu sisi Dari promo filmnya Dari promo lagunya Itu Bakalan kesinambungan Jadi Banyak lah Dari beberapa Artis-artis Ataupun Yang dilabel Under Natareza Afla Records Ini juga Yang Bisa Kenal di luar Dari filmnya Dari lagunya Jadi Jadi saling Membutuhkan Kalo boleh tau nih Target Afla Records Buat satu hari Dengan Ibu Dan dengan OST nya Gimana Bisa di spill ke kami Iya Sangat Besar sih sebenernya Jadi Untuk targetnya Karena memang Filmnya juga bukan Keleng-keleng Jadi Sebenernya Jadi Memang Lagunya ini Untuk Natara Sangat sakral Jadi bener-bener Natara tadi Lihat Ciptaan lagunya Pas Ibu matuanya Nunggal Dan merasakan Liriknya Jadi ya Harapan kami Sisi besar Untuk bisa Keluar Sampai ke luar negeri Iya Iya Mas ini kalo kita ngeliat Dari kacamata Industri Musik Di Indonesia Industri musik kan Salah satu yang Kueh paling besar Dari industri kreatif Nah Afla Records Melihat OST ini Gimana Ini buat Knowledge kami Pengetahuan kami Sekalian belajar Mas Yang nyemplung langsung Di industri musik Silahkan Iya Sebenernya tadi Udah Sedikit di ini Yang kalo untuk Memang Sangat Ini ya Industri musik ini Memang Memegang perangat Penting Jadi Ya Itu tadi Karena saling kesinambungan Antara Film Dan OST nya Itu Sangat-sangat penting Baik Makasih mas Mas ini kan Tadi Secara makro Selalu Kalau kita menukir Lagi lebih tajam Itu ada Potensi ekonomi Potensi budaya Mas Oh iya Iya Untuk Potensi budaya Pasti ada juga ya Karena juga memang Kalo dalam Industri musik ini kan Ada asosiasinya ya Seperti asiri Jadi macam-macam LIMKD juga ada Nanti juga ada istilahnya Ada hak-hak untuk Loyalty segala macemnya Jadi ya memang Semuanya Memang harus Matang juga sih Tapi ini intinya Udah diketok pak lu Bahwa OST Siap Terjun di Belantika Musik Indonesia Iya Siap Jadi juga Bisa dinikmatin Di Belantika Musik Indonesia Jadi OST memang Ya Segala platform Musik Indonesia Ada juga di Spotify Youtube Iya Itu Digital platform Ada tiktok juga ya Ada tiktok juga Iya Baik Oke mas Itu dari Mas Rizky Ares Terima kasih mas Itu juga Sebagai tambahan Kalau saya ini Tadi melihatnya Nata Reza Adalah Artis Under Under Alparecords Jadi Memang Kalau sedikit cerita Dari Ruang 29 Al-dulillah Kita dikasih kesempatan Untuk Bisa bekerja sama Jadi Kebenaran Memang Kita punya komitmen Di Alparecords ini sendiri Yang Mengeluarkan Single-single yang Positif Yang berdiri positif Dan bermanfaat Bagi masyarakat Ya Ya Karena terbukti Memang keluaran-keluaran kita Memang Untuk Di label Memang Itu ya Memang Yang Positif Kemenaran Sama nih Temanya Masya Allah Tentang Ibu Gitu kan Jadi ya Memang sangat-sangat Positif Jadi kita dukung Super Nataleza Untuk OST ini Jadi sefrekuensi nih mas ya Iya betul Alhamdulillah Sefrekuensi Makasih banyak mas Sekarang ke mas Novan nih mas Sebagai produser Ini kira-kira nih Apa sih yang mau disampaikan mas Dengan OST ini Bicara Bicara OST ini berkaitan Erat punya judul lagunya Satu hari dengan ibu Ibu ini Universal Gak ada Gak ada bicara Agamanya apa Gak ada bicara Sukunya apa Semua Pasti Punya ibu Semua pasti sayang Sama ibu Apalagi ibu Pasti sayang banget Sama anak-anaknya Dan ini yang Rasa yang Kita sendiri pun Sebenernya Gak akan bisa mampu Untuk Untuk membayar Seberapa besar Kasih sayang Ibu kepada Anaknya Jadi makanya Ini penting banget Untuk dibahas Kita coba tuangkan Kedalam Sebuah film Dan Memang film ini juga Sudah cukup Lumayan juga Yang lambat Dari awal 2020 Karena ada apa Waktu itu mas Pandemi ya Selesai shooting Terus kita Pandemi Lockdown langsung Alhamdulillah Selesai shooting dulu lagi Terus Ya selama Covid itu Tiba kita Kontribasi Sebagainya Apa yang kurang Apa yang kurang Memang saat itu Berjalan Kita Awalnya saya malu Karena Natariza ini kan Luar biasa Lihat Kauan Kauan Dutan orang Viewernya lagunya Sukses Di Youtube Di Youtube Terus Yang membuat Saya memberanikan Gini untuk minta Apakah Natariza Bersegi atau enggak Saya Sudah cukup 5 tahun yang kita kenalnya Dan beliau ini Orang baik Sebenarnya orang baik Beliau ini Beliau ini care banget Terutama sama Anak-anak jati Terus juga Pernah saya rusakin Mobilnya Ternyata Biayanya Lu benerinya Cukup mahal Tapi dia enggak ngomong sama saya Ternyata Abis itu Ternyata orang kasih rezeki Luar biasa Mobil kebetulan Saya pakai Bang Pakainya juga mobil Buat ngajak Anak-anak jati Keliling ke Anak-anak safari Bagian Oke 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 Jadi Dari situ saya bilang Bismillah deh Saya coba Berlindikan diri Untuk ngomong Nah Kita ini ada project film Tentang ibu Kira-kira Lu bersedia enggak Buat Apa Dimisi Jadi Original soundtracknya Dari situ Gaya yang menyambut Bang Sebenarnya Ani punya Tekst lirik Tentang ibu Seperti yang tadi Dia ceritakan Nah Gaya yang musang-musang Terus Coba Dia pakai gitar Kira-kira Kira-kira saya Wah ini kenal banget Nih Gitu Terus ya Abisnya Kita bikin Siapa nih Bikin arrangement Ternyata Alhamdulillah Mas Reggie Chasmala Membantu kita Ini Bro Reggie Di belakang Beliau ini Komposer luar biasa Juga Biasa Penyanyi-penyata Kenal juga Beliau bikin Mana coba Diri dulu Mas Reggie Mas Reggie Sama Beliau juga Udah Bro Bismillah Kita bantu ya Sampai akhirnya Scoring pun juga Film Dia handle Nah Berjalan waktu Nata sendiri pun lupa Kalau dia sebenarnya adalah Artis Nata Alfa Record Jadi udah selesai Recording Mastering Sama macam Bro Ani lupa Kita izin dulu Kalau Alfa Record Baru Kita janji Sama Alfa Record Alhamdulillah Ya Karena Alfa Record juga Melihat Oh ini film Tentang kebaikan Tentang Ibu Universal Dan ataupun Juga Memang Ini lagu Beliau persembahan Untuk Ibu Ndanya Dan juga Ibu Ndanya Mertuanya Jadi Akhirnya Tidak ada kesulitan Sama sekali Akhirnya Jadi Alfa Record Dengan Apa Terbuka Mempersilahkan kita Untuk bisa Mengajak Nata Menjanjikan OST Kita Sungguh ini sekali Kesannya kebetulan Tapi gak ada yang kebetulan Kalau guru saya bilang Kita mulai dulu Nanti Allah yang sempurna Salah satu yang membuat Film ini hampir sempurna Yadalah Kadir Ola Kareko Mas Novan Ini kan Kayaknya Tadi kita udah Dengarin panjang Hebar Sejarah Kekuatan Dukungan dari Alfa Record Tapi Mas Novan Sebagai produser Yakin gak Ini bisa Apa Berjaya Atau bisa Jadi perbandaran Musik yang berkualitas Di tanah air OST Dan kenapa Mas gitu Mungkin Teman-teman Mau tau juga Yang membuat Saya yakin Karena Mas Nata ini Bener-bener Buat lagu ini Dari hatinya Karena sesuatu Yang lahir Dari hati Itu Akan sampai Ke hati Dan Dan Coba aja deh Teman-teman semua Dengerin lagi Lagunya Pasti ada Minimal satu Dua Itu yang Kena banget deh Wah iya ini banget Yang minimal-minimal Langsung telfon ibunya Mahaku banget Tahan dulu ya Tahan dulu ya Tahan dulu ya Ini kita Kita tiga Narasumber dulu ya Karena nanti Kita simpen Ustadz Lukmanul Hakim Sebagai Nanti Hati-tahan Hati-tahan Hati-tahan